Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ketemu lagi dengan saya Adi oke ya ini ya produk-produkannya wah berat banget ini ya baru kali ini saya pegang nih bos aja nggak seberat ini ya efek ini ya digitek ya dari digitek df7 distortion factory ini rusaknya itu kalau input saya coba enggak bunyi sama sekali ya dan ini enggak fungsi sama sekali ini pedalnya saya coba Oh mana nih coba kita coba ya ini pakai harus pakai input enggak nih coba ya Oh enggak ya eh ini Oh iya loh nanti ya tes 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 yang mau ada enggak ya bentar ya cekan nah loh mati sendiri Oh kemungkinan ada yang konstat ini kok tadi saya coba itu dia malah nyala terus ya nyala terus tapi kali ini dia malah mati ya coba kan Aduh wadudududu jadi gelap layarnya wadudududu wadududu wadududu nih nih si Ciko nih tak manja-manja awas minggir dulu Ciko eh awas dari tadi gangguin terus eh oke bisa singgalkan dulu Cikgu Cinggalkan Aduh dia minta di lulus-lulus ya sini aja Cikgu jangan ganggu oke ya jadi ini ini kalau tadi saya coba itu dia nyala malah nyala terus tapi enggak mau saya tekan-tekan nih tapi kalau ini nyala langsung mati dan tidak bunyi ya ketika nyala terus dia tidak eh apa namanya tidak bunyi sama sekali ya kalau seperti ini kemungkinan ada ada masalah di sahabatnya mungkin ada yang sat ya seperti itu ya langsung mati lagi ya coba penasaran saya tuh ini malahnya langsung mati lagi ya wah ini aneh oke ya ini saya bongkar dulu lalu kita cek ya tadi selamat menikmati selamat menikmati oke ya ini sudah saya bongkar ya dapet kiriman banyak ya efek-efekan ini juga efek juga ini isinya 4 buah ya kalau tidak salah ini 1 masih banyak ya jadi bulan ini itu paling banyak efek-efekan oke kembali ke sini ya nah ini ya seperti yang saya bilang di awal itu ketika saya coba itu nyala tapi tidak berfungsi sama sekali dan pedalnya ini tidak mau ya saya tekan-tekan itu tidak mau tapi setelah saya video ternyata malah nyala sebentar terus dia mati nah disini bisa dilihat ya disini itu sampai seperti ini berjamur ya kemungkinan ya ini baterai tidak dilepas seperti itu dan ini kalau kita lihat disini ada bekas cairan dan disini nah ini dia ya biang permasalahan ya disini semua komponennya berjamur sampai hitam-hitam seperti itu dan di IC prosesornya ya di DSP-nya ini ya tuh dia juga hitam-hitam nah ini yang jadi masalah ya jadi kalian hati-hati barang apapun kalau tidak pernah dipakai dia menggunakan baterai lebih baik dilepas baterainya entah itu baterai biasa ataupun baterai charge lepas ya seperti itu ya biar tidak seperti ini kalau sudah kena disini rangkaiannya sini wah ya tinggal nanti keparahannya seperti apa ya apa namanya tingkat korosinya seperti itu nah seperti ini nanti bisa atau tidak ya saya perbaiki tapi akan saya usahakan semaksimalnya ya jadi ini nanti akan saya lepas dulu ini jelas sweet-nya saya lepas elko-nya jelas ya harus ganti ini dan ini akan saya kerok bersihkan dan saya resolder dan tentunya jauh-jauhnya akan saya lihat ada yang putus atau tidak nah mudah-mudahan masih bisa diselamatkan jadi ini tadi tidak mau itu ya karena ini ya itu yang saya bilang ini mungkin masa disini di switch-nya ya mudah-mudahan tidak sampai disini nah ini nanti akan saya skip aja ya kenapa karena saya tidak bisa ya kalau mengejarkan SMT ini sambil saya rekam karena saya pasti pakai kaca pembesar dan ini pasti selalu saya kalau sambil saya rekam itu ketutupan ya kameranya terkadang ketutupan seperti itu dan saya sudah plus ya mata saya karena mengejarkan kecil-kecil seperti ini jadi plus jadi tidak bisa sambil saya record sering juga ya saya sampaikan ya di video-video saya yang lainnya juga seperti itu jadi intinya ini akan saya lepas bersihkan tentunya akan saya kerok-kerok semua disini ya yang seperti ini tentunya akan memakai jalurnya tentunya dengan diterawang juga metode penerawangan jalur-jalurnya ada yang putus atau tidak seperti itu akan saya resolder juga seperti itu ya metodenya jadi ini saya skip aja ya harap dimaklumi ya karena ya kondisinya seperti ini bisa sambil direkam oke tidak bisa blok-blok dulu mudah-mudahan bisa diperbaiki 1-2-3-8-8-8 1-2-3-8-8 1-2-3-8-8-8-8-8-8 Tess, 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 t oke ya sudah jadi ya nah ini memang seperti itu ya ternyata ya ini jadi kalau pertama kali saya nyalakan dicolokkan dia memang nyala terus langsung mati ya cuma di awal itu ya seperti yang saya bilang terkadang itu saya sering sekali ya ini saya coba kerusakan seperti ini terus saya rekam video eh malah beda lagi ya seperti itu ini tapi enggak bunyi ya di awal memang enggak bunyi sudah kita coba juga ya ininya apa mati suaranya juga enggak bunyi ya jadi ini pertama lagi dicolokkan memang seperti ini yang harus tekan dia baru aktif seperti itu tapi ini tadi enggak mau fungsi sama sekali ya tekan-tekan tidak mau sama sekali nah sekarang sudah mau dan ini ya eh nah disini ya tentunya suitnya saya ganti baru ya disini dasar bersihkan seperti yang saya bilang set saya eh lepas elko nya saya lepas ya saya ganti yang baru nah sekitar sini saya bersihkan semua untungnya untungnya ini PCB nya kuat ya jadi jalurnya enggak ada yang kropos semua masih bagus ya saya krok-krok gitu masih bagus baik saya cek sampai belakang sini juga ya eh dia eh jalurnya masih tembus kan double layer ya biasanya kalau sampai hitam gini kropos kadang di bawahnya enggak konek ya antara atas dan bawah itu eh tidak konek Nah selain itu ada elko-elko yang saya ganti saya lihat disini sama ini ya jadi yang bikin krosok-krosok ya ini apa namanya eh 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 tadi ketika udah nyala ya itu suara krosok-krosok ya apa namanya temrosok ini saya urutkan ya bagian inputnya sini ya outputnya elko nya ini saya ganti sama nih saya ganti sekalian ya jelas ini udah nggak bisa dipakai kabelnya jelek ya otomatis seperti ini pasti sampai dalam-dalam itu warnanya hitam dan gampang anu ya putus atau patah seperti itu nah ya putus langsung ya seperti itu nah ini udah jadi ya untungnya masih bisa diselamatkan ya ini belum sampai rusak merusak ini ya ini kalau saya cek itu dia sudah saya bersihkan nah nggak berdampak sampai sini ya kalau berdampak sampai sini kropos seperti ini wah bisa repot ya dan ini udah fungsi normal kayak nih saya tinggal pasang lagi ya tentunya pasang lagi saya rapikan ini castingnya berat banget ya apa namanya di kesnya berat banget jadi mungkin video saya mungkin ya bulan ini atau bulan-bulan ini yang mungkin saya upload akan banyak sekali video upload kotokan efek karena yang memperbaiki itu ada banyak banget sampai 10 lebih ya jadi kalau yang memperbaiki efek harap sabar ya nanti bukan hanya efek ya yang lainnya saya juga harap antri ya apa bersabar sedikitnya karena eh eh harus satu-satu dulu ini dia bawa efek empat tadi juga ada kiriman satu hari ini aja ada ini Oh copot ya Oh udah pecah ya dapet saya udah nggak usah kita pasang nggak apa-apa ya nggak usah kita pasang kabelnya sampai saya sambung ya karena saya beli itu ya nggak ada yang panjang pendek jadi saya sambung karena ya bawaannya itu kertas ya jadi yang nggak berani kalau kertas seperti itu ya nggak berani untuk saya pasang ya seperti yang kalian lihat tadi ya Tadi ya saya buka ya apa namanya dia langsung merutuli nah ini saya coba dulu ya di sana kan nggak nih harusnya bisa ya oke coba sekalian nih sebelum saya tutup lapitan nah bisa ya bisa ya nah mantap udah sip ya udah oke dan bisa bersihkan dulu biar ginjong ya seperti baru biar seperti tidak bongkaran ya sudah pakai diner gas patriannya ya seperti ini biasanya sih ya tertentu aja ya saya perlakukan seperti ini mas hati-hati-hati ya ini soalnya barangnya masih bagus masih mulus ya oke saya mungkin mau dijual lagi atau gimana ya udah ginjong seperti belok perah dibolar eh seperti itu karena juga ada yang service tempat saya nggak bisa saya perbaiki kembalikan bahwa ada bekas solder-solderan protes namanya barang di service ya tentunya pasti ada bekas ya tetap itu bateriannya sepat yang diganti ya seperti itu oke ya sudah jadi kalau ada pertanyaan ya silahkan kalian tulis di kolom komentar ya kalau mau nyapis ya silahkan ya kirim ke sini ya tentunya pasti ya kalau nyapis itu pasti ada yang berhasil ada yang tidak ya kalau tidak terancur kirim sini ya jangan marah atau protes ya wah sudah saya kirim ternyata nggak bisa ya semua tergantung ya karena kalau kita nyapis itu kalau belum lihat barangnya kondisinya seperti apa misalkan seperti ini tau-tau mati ya kemungkinannya banyak bisa for supply nya ya atau tidak bunyi ya bisa dari IC nya macam-macam ternyata seperti ini setelah dibongkar ada bekas cairan yaitu dari baterai ya yang kena ke mesin ya untungnya belum sampai kena IC prosesornya ya kalau udah kena IC prosesornya ya mungkin saya juga nyerah tapi saya coba pasti yang masuk ke sini ya pasti saya usahakan ya usahakan perbaiki sebisa mungkin tapi kalau seandainya mentok nggak bisa ya kebetulan orang yang ngoyak-ngoyak terus ya tentunya saya lepas tangan ya ada juga yang gagal service ya ada nggak semuanya berhasil di video saya ya banyak yang gagal service ini ya pencang banget oke nggak masalah aja sampai ketemu di sehapisan selanjutnya ya sehapisan selanjutnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih terima kasih terima kasih